Halo semua, balik lagi bersama gue, Lain. Oke, kita lanjut gameplay dari Laplace Mobile-nya. Dan... By the way, sekarang gue udah level 48. Dan di level 48 ini ada class change. Tapi ini nggak bisa langsung berubah kelas. Karena berubah kelas itu level 50, kalau nggak salah ya. Dan kalau nggak salah ngebutuhin skill point 50 gitu. Dan di gue ini bisa berubah jadi priest atau ranger. Dan by the way, mungkin kita bisa langsung coba di sini. Di sini ada priest, di sini ada ranger. Priest tentunya dia tipe full support ya. Dan ini menembakkan, ini ada skill barunya. Restore 16% HP. Ini pasti level 1 ya. Kalau level 5 atau 10 pasti lebih besar ini. Menambah 300 HP. Menerima bond selaman besar dari attack. Target yang menerima heal juga. Menerima efek 3 detik invisible. Dari 10 detik setelah skill berakhir. Waktu untuk memperoleh efek invisible lagi berkurang separuh. Huh, keren ya tuh. Enhance nature berdoa. Nature berdoanya di enhance di warna kuning ini ya. 8000 dong, ini level 1 pastinya ya. Level ini memperoleh efek negatif status release. Dan ya ini bakal menghilangkan debuff ini. Memperoleh 10% negatif status resistance juga. Berlangsung selama 3 detik. Nggak tau ini level 5 atau 10 nya mungkin berapa ya. Ini sih status-statusnya pasti berubah ini statusnya. Negatif status resistance dapat meningkatkan probabilitas resistance. Frozen. Bloody stop, silence, slow, paralys, dan status negatif lain. Buset ini berguna banget ini ya. Dan sekarang ini ranger. Tipe damage banget ini. 5 detik slow. Oke, slow. All restore HP berkelanjutan sebanyak 5% maksimal HP. Berkelanjutan wave selama menembak dapat mengubah arah tembakan menggunakan joystick. Ini yang gua liat di Youtube tuh yang areanya gede banget gak sih. Terus ada ini. Dia juga bisa ngeheal ya. Tapi nggak ada buat ngilangin debuff atau nambah resistance nya sih. Tapi ini kayaknya lebih cocok kayak buat solo gitu ya. Belum-belum ke PvE ini. Reserve heal target akan memperoleh efek damage increase 5%. Ada buff nya juga ini. Increase damage 5% ya. Kita bisa coba gak? Oke sekarang kita coba ya. Oke disini. Dan ini yang enhance berdoa itu. Bisa nyerang gak ya sih itunya? Ah nggak bisa ya. Ini kalau nggak bisa terus gimana ini? Harusnya dia bisa nyerang ini. Ya coba aja cuman gini doang. Oke kita back aja. Kita lihat yang ranger ya. Ya kalau priest ini hampir sama-sama lah ya. Kayak cleric yang sekarang. Oh kingdom even ini. Ntar dulu aja. Dan terus sekarang kita coba yang ranger. Oke ada 2 skill baru. Yang pertama adalah skill yang slow ini ya tadi ya. Gue baca. Ah ini dia. Ya bisa muter-muter ini. Areanya gede banget ini beneran. Dan ini juga bisa ngeheal kan ke guanya kan. Bisa ya. Gue juga bisa nerima heal dari sini. Ah nggak bisa dibaca disini. Oke. Oh dia bisa nyerang ini. Oh mungkin yang priest tadi emang gue nggak ada yang skill attack nya ya. Gue nggak nge-attack dia. Jadi gue nggak bisa nyerang. Terus skill yang keduanya. Ngeheal. Dan juga nge-buff. Damage up. Yap. Nah ini skillnya keren ini. Wow. Oke. Gue nggak tau ya. Sekarang kita beresin aja dulu mungkin si questnya ya. Silahkan jawab pertanyaan per se. Oke kita jawab. Apakah atribut growth utama seorang cleric? In sama will tentunya. Magic skill manakah yang harus dipelajari seorang cleric? Blessing kan? Yes. Di tepi jalan kamu melihat seekor kucing dengan tubuh kotor, bau dan penuh luka. Maukah kamu membantunya serta memberi minum dan makanan? Wah. Pertanyaannya. Saat kamu sedang menikmati makanan enak seorang pengemis dengan... Kenapa ini? Pertanyaannya kayak gini. Dengan tubuh bau datang meminta makanan. Apakah kamu bersedia meminta makanan padamu? Oke. Itu cleric orang baik ya. Apakah kamu bersedia memaafkan musuhmu? Serta menggunakan kekuatanmu untuk menolong jiwa mereka? Pergi memancing ke White Whale di Silver Snow Valley. Kenapa ada mancingnya segala ini? Ya ini ada ikan paus disini. Ini bukan monster yang bisa di hit ya. Yang juga ngebahas BR disini ya. Baik nanya itu ngebahas BR itu. Tapi kita bersin dulu yang quest yang ini. Tanggung soalnya. Setelah itu kita bakal bahas BR. Oh by the way ini gua healnya yang ini 10. Yang healnya pokoknya ini maksimal. Pokoknya gua bener-bener tipe support yang ini ya. Tapi gua suka ini. Suka tipe cleric. Suka tipe support ya. Disini. Terus kan kuat mereka. Tapi masalahnya yang ranger juga itu ada skill healnya gitu. Cuman pastinya ga terlalu edan kayak yang priest ya. Tapi itu ada itu. Wah. Dan kemungkinan besar bakal banyak banget yang bakal milih ranger itu ya. Kemungkinan besar bakal banyak itu. Dan gua ga tau apakah ntar pas di... End game si ini diperluin kah? Yang priest ini? Yang tipe full support maksudnya ya. Yang job kedua. Apakah engga? Atau masih bener-bener diperluin? Atau bawa ranger aja cukup. Gua takutnya bawa ranger aja cukup kalo udah di end game ya. Nah kan skill point mencapai 50 point. Ingatlah untuk menukarnya lu. Serta capai level 50. Dan lanjutkan petualangan. Buset. Gua baru 42 ini. Kapan ini? Gua sampe 50 ya skill pointnya ini. Keempat tiga aja sejuta ini experience nya. Buset. Ini edan banget ya. Oke. Dan sekarang kita langsung bahas BR aja ya. BR. BR itu ada dua kata yang bener-bener berhubungan dengan BR. Yang pertama adalah top up. Yang kedua adalah hoki. Ya dua kata itu. Top up sama hoki ya. Kalo mau BR cepet naik. Seriusan. Dan disini gua ini top up. Dan untuk level 48 gua ini udah termasuk ga normal mungkin ya. Kalo buat yang free player. Kecuali free player yang bener-bener hoki dan edanan itu. Dan by the way BR gua sekarang udah 104.000. Gua top up dibatesin dalam satu game misalnya ya. Misalnya jangan sampai lebih dari 500.000 dalam satu game. Atau jangan sampai lebih dari 1 juta top up nya. Dan disini gua belum sampai 1 juta ya paling. Jadi disini gua bakal ngebahas soal BR yang top up ini. Karena kalo misalnya gua ngebahas BR untuk free player. Jadi gimana naiknya biar cepet buat free player. Ya gua gak akan ngebahas. Karena disini gua top up ya. Gak akan nyambung masalahnya ya. Tapi disini walaupun kalian top up sedikit. Gua bakal bahas yang penting-pentingnya apa aja yang harus dibeli ya. Yes apa aja yang harus dibeli kalo misalnya kalian top up. Kalian ke bonus ini. Ke menu bonus dan kalian ke menu eksklusif. Nah beli yang disini-sininya. Kayak yang pet meme ini. Ini ngebantu bener-bener. Dapet 135 moon diamond juga. Terus dapet yang ini. Gua beli yang ini sama ini. Kalo ini soalnya cuman kostum doang. Kalo ini soalnya cuman tunggangan doang. Yang tas ini gua dapet juga dari first top up. Terus juga kalo yang tunggangan ini bakal kita dapet 7 hari tuh. Bakal dapet tunggangan permanen. Jadi gua beli yang ini. Pet. Atau guardian. Guardian kuning. Sama yang ini. Orange Cat. Dan kalo misalnya yang ini gua belum beli. Mungkin gua rencananya bakal beli yang ini. Ntar. Terus top up yang dimana lagi. Yang disini. Nah ini daily gift ya. Dan ini tuh bener-bener. Ya anggap aja mungkin tiap hari kalian beli pulsa atau beli apa ya. Ini seharusnya berguna banget ya. Apalagi kalo poinnya udah 200. Kalian bakal dapet ini. Dan ya kalo misalnya kalian hoki. Kalian bakal dapet barang bagus dari sini. Kalo ini per hari sih ya. Ini ngeluarin duitnya per hari ini. Terus yang harus dibeli juga ya. Kalian ke trade. Kalian delimited ini. Ya ini. Setiap minggunya kalian wajib beli 3 biji ini. Yes. Setiap minggunya. Ini ada di batas ya. Jadi kalo misalnya kalian beli 3 biji. Kalian bakal dapet 3 juta krang. Dan juga 3 juta yang silver star ini. Ini paling wajib ini. Dibeli ini paling wajib ya. Kalo misalnya kalian top up ini. Seminggu 3 kali. Seriusan wajib banget. By the way ini gua ngebahas top up yang terbatas ya. Bukan sultan. Kalo sultan mau bebas itu. Terus juga kalian ke adventure disini. Nah ini setiap di point berapa gitu. Bakal muncul. Apa namanya. Box yang disini. Nah kalo menurut gua itu penting. Dan itu kalo misalnya kalian top up. Dan bisa ngebeli box yang ada di sebelah kiri disini. Yang rada gede ya. Ya itu kalian beli aja. Karena itu. Bagus bagus dapetnya. Dapetnya gua dapet yang di card ini. Ini. Ini nih. Nah ini nih. Gua dapet ini. Ini ranking 2. Ini untuk weapon. Itu dari box dari adventure. Yang box disini ya. Jadi kalo ada box disini gede itu. Beli aja ya. Kalo misalnya kalian top up. Kalo di menu Ammonite ini. Ini ga pake kerang yang top up. Ini pake kerang yang dibawah. Alias kerang yang didapet dari games. Silahkan aja mau dibeliin outfit atau engga. Tapi kalo gua sih ngebeliin yang mana ini ya. Tapi kalo emang free player. Ya itu ikutin semua limited event. Kayak gitu gitu ya. Terus juga. Masuknya dungeon yang sama. Level atau BR nya tinggi. Ke dungeon yang nightmare. Dan. Hoki ya. Pastinya itu hoki ya. Harus hoki nih. Dan by the way. Gua ini bener-bener ga hoki disini. Oke. Dan ada yang lupa ya. Ini sekalian aja. Sekalian. Kita coba kingdom. Dan juga arena ya. 3 kali ini. Dan disini. Gua udah. Turun terus-turusan naikinnya ini ya. Seriusan. Oke. Mungkin kita coba. Gua yang paling kesal tuh lawan. Yang tanker ya. Beneran. Dan di arena ini. Gua seringnya. Auto. Coba aja ya. Ini auto. Semoga menang. Tebel sekali ini. Kalo rata-rata. Kalo knight itu ya. Tapi ya disini. Gua punya skill heal. 2 biji. Dan. Skill damage nya 2. Jadi. Gua jarang kalah. Gua jarang banget kalah ya. Kecuali mungkin sama yang assassin. Yang bener-bener. Ada tuh assassin skillnya yang kayak. Apa ya. Kayak suriken dimana-mana. Kayak gitu. 4 biji gitu. Itu. Damage nya parah. Parah banget damage nya. Mungkin disini kita coba lawan assassin. Merchanger 3 ini. Ini. Wah. Iya. Cuman yang heal gua ini gede. Oh my god. Kalo yang ini auto ya. Full auto. Maksudnya. Ini lawannya AI. Si lawannya. Ya. Tapi kalo. Yang rider. Terus juga guild war. Kayak gitu. Itu. Jangan sampe auto itu. Karena kalo auto susah ya. Dan itu. PvP nya team. Kalo yang PvP 1 versus kayak gini. Ya ini. Oh. Kita coba mage. Ya ini lawannya AI ya. Tapi ya. Kelebihannya kalian bisa. Manual. Dan kalo manual. Kalian bisa ngekombosi skill nya. Lawannya gak bisa itu. Kelebihannya ya. Nah ini anehnya sih. Kalo yang tipe rank ini. Gua gak tau kenapa. Suka jalan-jalan kayak gitu. Itu aneh sekali. Jadi kita bener-bener. Kalo misalnya lawan mage. Gua ini ya. Gua harus ada. Nge-nual manualnya nih. Kalo engga. Dia bakal jalan-jalan terus. Ngindarin si skill nya. Oke. Menang lagi. Seperti itu. Kecuali kalau lawan mage ya. Kalian. Ya ini. Kalo misalnya kalian priest. Harus ada. Malu-malunya dikit. Kalo auto. Dia otomatis ngindarin itu ya. Dan ya. Kayaknya gameplay sama situ aja. Ini gameplay bener-bener singkat banget. Sekali lagi itu. Kalo naikin BR. Ada hubungannya dengan. Top up sama hoki ya. Dan oke. Jika kalian suka dengan videonya. Silahkan like. Kalo kalian suka dengan channel ini. Silahkan subscribe. Jangan lupa komen dan share. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye. Bye bye.